Halo selamat berjumpa, selamat bertemu kembali teman-temanku semuanya, semoga kali ini kita selalu sehat dan selalu tetap dalam keadaan bersemangat. Ya kembali saya akan berbagi tips mudah yaitu cara membuat alat dan juga cara memotong styrofoam dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dulu beberapa bahan-bahannya untuk membuat yaitu alat pemotong styrofoam sebagai modifikasi mata soler. Seperti yang anda ketahui ini teman-teman di video saya, sebelum kita membuatnya maka kita persiapkan dan styrofoam yang dilihat ini adalah 3 cm. Ya jadi kita ukur membutuhkan kawat tembaga sekitar 4 cm sebagai ujungnya untuk memotong. Setelah itu teman-teman kawat setelah diukur maka kita potong dengan tang ya kita potong dan kita lipat menjadi dua yang mana lipatan ini adalah untuk nanti dimasukkan ke lubang solder. Jadi pemotongan tetap menggunakan alat pemanas yaitu solder ya. Nah teman-teman untuk menyempurnakan bisa kita rapatkan dengan batu atau apa saja ya atau palu dan lain sebagainya. Dimaksudkan akar pada saat rapat ini maka ketika dimasukkan ke lubang solder ini tidak mengembang. Ya bisa dibuat juga seperti bentuk lilitan. Nah untuk bagian ujungnya ini saya yaitu menggunakan teknik saya rucingkan dengan alat sederhana yaitu amplas atau kertas kosok yang sebelumnya kita tempelkan pada kayu. Agar pada saat kita memperkecil bagian ujungnya untuk memotong styrofoam ini lebih mudah dan lebih enak daripada berupa lembaran ya. Nah digosok-gosok seperti di video itu seperti itu teman-teman. Nah ini rupanya sudah agak kecil ya agak kecil. Nah saya dekatkan jadi kita tidak usah memakai alat yang mahal-mahal. Ya kita kembali kita sempurnakan dengan ujung dipegang sama jari. Nah seperti itu ya kita perhalus lagi. Dan pada saat melakukan atau membuat runcing bagian ujung ini, ini sekitar dibutuhkan waktunya tidak lama teman-teman. Hanya sekitar yaitu 3 menit ya maksimal 3 menit. Nah ini yang saya maksudkan adalah kawat tembaga kita bandingkan yang belum kita asah sama yang kita asah. Nah kemudian bagian bawahnya kita bentuk seperti tampar ya seperti lilitan. Nah itu teman-teman kecil sekali. Saya bandingkan dengan pembuatan saya yang kemarin ya ternyata sama hasilnya. Nah dan kita bandingkan juga dengan kawat tembaga yang asli. Kawat tembaga ini besarnya yaitu sebesar sapu lidi. Nah ini teman-teman ya. Jadi cara ini sangat mudah, simpel, dan sederhana. Hanya dengan bahan kawat tembaga sebagai pengganti mata solder bawaan dari solder yaitu terbuat dari bahan baja. Baiklah selanjutnya. Ini saya membuat nama-nama ya. Nama-nama huruf, latin teka lurus. Saya buat sketsanya. Ini yang saya awali memotong ini yaitu styrofoam yang tebalnya 1 cm. Jadi tidak terlalu tebal. Ya saya membuat nama Risky. Barangkali dari teman-teman youtuber atau teman-teman yang subscribe di channel saya ada yang namanya Risky. Mungkin kebetulan ya saya ucapkan selamat. Nama Anda saya tulis di sini. Dan mohon maaf mungkin saya tidak memberitahu. Tapi yang jelas ini adalah sebuah sarana persahabatan teman-teman. Nah begitu ya. Kita lihat sangat enak sekali. Sangat mudah. Tidak bertili-tili. Nah kita lepas. Memotongnya juga enak. Dan setelah video styrofoam 1 cm ini teman-teman. Ini nanti ada berikutnya adalah membuat nama juga dengan ketebalan 2 cm. Nah ya. Nama Risky sudah selesai. Nah kalau ini yang saya sketch saat ini adalah yaitu styrofoam dengan ketebalan 2 cm. Saya tetap membuat nama ya. Yang mungkin juga kebetulan nama dari teman-teman. Dan perbandingannya mungkin nanti ada sedikit ya teman-teman. Kalau 1 cm ini memang sangat lancar. Tapi kalau 2 cm ini membutuhkan yaitu agak panas soldernya. Namun saya percaya dan saya yakin dan sudah terbukti bahwa setelah saya menggunakan mata solder terbuat dari kawat tembaga bahkan 3 cm pun akan bablas. Nah ini teman-teman ya. Ini adalah 2 cm. Nah 2 cm begitu lancarnya. Ya jadi kita tidak usah bingung. Bagaimana kita membuat huruf yang nyeni, latin, balo dan sebagainya ya. Ini cukup dengan yaitu pergantian mata solder dari bahan kawat tembaga. Nah untuk bahan kawat tembaga ini mungkin teman-teman nanya dicari di mana ini. Sebetulnya kawat tembaga ini ya bisa kita beli dan juga bisa kita tidak membeli. Misalnya teman-teman mempunyai kawat tembaga ya kawat kabel engkel ya yang agak besar itu ada sisa sekitar 20 cm atau 25 cm itu sudah bisa dibikin. Jadi seperti itu teman-teman jadi mata solder ini 4 cm sebagai ujungnya untuk memotong ini ini bisa dibakai untuk memotong styrofoam 1 cm, 2 cm sampai dengan 3 cm. Ya fungsinya memang sangat banyak dan juga cara memotongnya juga kita bebas karena memakai solder ini kita bebas terutama membuat lubangan seperti huruf E ya atau R seperti itu. Jadi tidak usah itu apa ragu-ragu. Nah teman-teman maka dari itu sebagai rasa persahabatan ya silahkan teman-teman bisa ngeklik ya di channel saya like, komen, dan subscribe. Ada pertanyaan silahkan di kolom komentar saya Mbak Kapus Channel. Teman-teman tentunya dalam pembuatan video ini kurang bagus, kurang sempurna saya mohon maaf. Namun semata-mata ini adalah sebuah acara ya kita berbagi tips bersama. Nah saran dan kritik tetap saya nantikan untuk kebaikan bersama. Terima kasih sampai jumpa pada video-video berikutnya yaitu tentang seputar dunia styrofoam. Akhirnya saya ucapkan selamat mencoba, semoga berhasil, salam sukses selalu, dan tetap jaga kesehatan Anda ya. Nah coba kita perbandingkan ya 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Tetap semangat, salam Mbak Kapus Channel.